Garuda TV bekerja sama dengan Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat dalam menciptakan program kemiliteran. Dispenat pun akan mendukung program militer Garuda TV dengan memberikan informasi yang terdepan untuk masyarakat Indonesia. Dalam menayangkan program-programnya, Garuda TV memberikan tayangan yang informatif, edukatif, dan inspiratif dengan tagline bersama Anda untuk Indonesia. Garuda TV memberikan berbagai tayangan terbaik untuk seluruh elemen masyarakat. Salah satunya pada program militer, Garuda TV bekerja sama dengan Dinas Penerangan Angkatan Darat. Dalam kerjasama ini, Dispenat akan mendukung program militer Garuda TV dengan memberikan informasi yang terdepan. Garuda TV juga akan mengemas berita militer dengan menarik agar menyentuh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Dalam rangka melakukan tugas pokok Angkatan Darat, yang kadang-kadang memang saya dan sepenerangan Angkatan Darat itu adalah salah satunya membantu tugas pokoknya adalah membantu tugas pokok pimpinan Angkatan Darat ke Kepala Staf Angkatan Darat dalam rangka penerangan. Artinya saya juga ingin mengajak teman-teman media, terutama dari Garuda TV, mari kita sama-sama meningkatkan rasa cita tanah air, rasa bela negara dari generasi muda kita dengan cara memberikan konten-konten yang menggugah rasa-rasa kebangsaan dan nasionalisme. Pemimpin redaksi Garuda TV, Eli Husin, siap memberikan tayangan yang terbaik, khususnya pada program militer. Ya, senang sekali hari ini Pak Kadis Penat sangat gembira menyambut kita. Tadi kita sudah komit nih, Pak Kadis juga sudah komit bahwa kita akan memperkaya tadi yang seperti Pak Kadis sampaikan, kita terus ikut-ikut mengkampanyekan, ikut sosialisasi bahwa TNI itu harus netral karena ini musim pemilu 2024. Dan juga tadi dalam pemberitaan-pemberitaan kita justru banyak hal-hal yang belum diangkat nih, banyak sisi-sisi lain dari kegiatan-kegiatan dari pengabdian-pengabdian TNI di daerah terluar, daerah terpencil. Dan di mana di situ teman-teman atau patriot-patriot TNI itu bagaimana mereka menjaga NKNI, termaksud juga kegiatan-kegiatan yang terkait bela negara. Nah, ini yang mau disemangatkan ke anak-anak muda, terutama Genji gitu ya, karena Genji itu sangat suka kan, hal-hal yang sifatnya nasionalisme, bela negara. Nah, di TNI itu ada banget dan kita akan bikin kegiatan itu lebih banyak, sehingga kemudian anak-anak muda itu merasa jadi bagian dari TNI, begitu pun sebaliknya TNI sangat open dan terbuka untuk anak-anak Genji terlibat gitu, misalnya salah satunya Mbak Binsa dan lain-lain. Untuk pemirsa ketahui, Garuda TV telah memiliki beberapa program militer yang dapat Anda saksikan, yaitu In Militer, Garda Dunia, dan program di balik senjata. Demikian laporan Fanny Agnia, Aset Sutiawan, Garuda TV. Terima kasih telah menonton!